Pemirsa masih di Sumatera Barat, Batas Padang, Solok di Sitinjau, Lawik, Sumatera Barat kembali longsor pada Minggu Suri. Saat terjadi longsor, rombongan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi yang sudah melintas nyaris menjadi korban reruntuhan. Longsoran ini disebut menghantam dua unit mobil dan menyeretnya ke dalam jurang beserta penumpangnya. Mengetahui hal ini, Gubernur Mahyaldi kemudian ikut turun tangan menjemput para korban. Di lokasi kejadian Pemirsa, masyarakat kesulitan untuk menghubungi petugas lantaran terkendala sinyal komunikasi. Akibat kejadian ini, satu orang dikabarkan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Lalu seperti apa kondisi terkini dari lokasi Tanah Longsor yang ada di wilayah Padang, Sumatera Barat? Andro, ya kita langsung bergabung dengarkan kita. Ada Wahyudi Agus di lokasi. Seperti apa Wahyudi Agus proses evakuasi di sana? Ya Andro Meda, kami kabarkan dari Sitin Jauhlawi, Kota Padang, Sumatera Barat, bahwa tadi malam satu orang korban sudah berhasil dievakuasi oleh petugas Basarnas dan tim Sargabungan. Nah hari ini hingga petang ini, petugas masih berjibaku melakukan evakuasi terhadap korban yang tinggal satu orang lagi yang terjepit posisinya di bawah jurang berkedalaman hingga 100 meter yang juga ikut dihantam oleh Longsoran yang terjadi pada sore kemarin. Demikian Andro. Baik, Yudi kami juga ingin tahu, melihat hambatan yang ada di lapangan berdasarkan data yang Anda temukan, apa saja Yudi? Ya, seperti yang ada di lapangan sendiri bahwa jurang tersebut bukanlah jurang yang landai tapi dengan kemiringan yang sangat tinggi sekali sehingga petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi langsung ke dasar jurang dengan ketinggian hampir 100 meter tersebut. Sehingga korban yang masih dalam posisi terjepit saat ini masih berusaha untuk dilakukan evakuasi oleh petugas Basarnas yang berada di lokasi tersebut. Demikian Andro. Oke, proses evakuasi saat ini apa yang dialami kendalanya oleh tim Sargabungan? Karena tadi Anda menyampaikan ada yang satu warga yang masih tertimbun Longsor di sana. Ya, artinya satu-satu korban ini bukan tertimbun Longsor tapi posisinya terjepit di dasar jurang sendiri terjepit dengan kendaraannya sendiri dan beberapa bebatuan yang sedang dikeluarkan dari lokasi tersebut. Nah, kendalanya adalah posisi keberadaan korban itu sendiri berada jauh di bawah lokasi tersebut sehingga agak kesulitan petugas melakukan evakuasi hingga sore hari ini. Namun petugas tetap berupaya untuk hari ini bisa berhasil evakuasi dari korban tersebut Andro. Melihat jalur yang terjal Yudi, kami ingin tahu bagaimana tim Sargabungan menuju ke lokasi karena dari gambar yang tadi sempat kami tampilkan sepertinya lalu lintas padat sekali dengan lebar jalan yang terbatas. Ya, sebenarnya badan jalan ini cukup lebar ya untuk menampung kendaraan yang berlalu lintas di lokasi Padang Solo atau tepatnya yang menuju ke Provinsi Jambi tersebut. Namun karena terkena Longsoran sehingga jalur tersebut agak sedikit mengecil karena bukan material juga. Namun untuk material sendiri sudah dibersihkan dari kemarin dan sekarang kondisinya jalan tersebut sudah bisa dilalui dengan sistem buka-tutup. Nah, sementara untuk gambaran tempat korban berada, tepatnya di dasar jurang tersebut dengan kedalaman 100 meter memang sangat curam sekali sehingga petugas harus ekstra hati-hati dan menggunakan beberapa peralatan untuk bisa menjangkau posisi dari korban tersebut. Nah, sementara petugas dari Basarnas menyampaikan bahwa mereka sudah mengetahui posisi atau tepatnya titik di mana korban tersebut berada namun sekarang tinggal mengevakuasi saja dari dasar jurang itu. Oke, baik. Satu warga masih dilakukan proses evakuasi sampai saat ini. Terima kasih, Wayudi Agus, atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Usai Longsor menerjang jalan nasional Padang-Solok pada minggu sore. Hari ini jalur tersebut sudah dibuka kembali namun dengan menerapkan sistem buka-tutup. Kemacetan panjang terjadi mulai dari kawasan Arosuka, Lubuk, Selasi hingga perbatasan memasuki kota Padang di Indarung, Lubuk, Kilangan. Antrian kedaraan berat, pengangkut material, dan truk tangki terlihat mengular di sepanjang jalan. Kendati cuaca hari ini cukup cerah namun para pengguna jalan tetap dituntut hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya longsor susulan. Diketahui jalur Padang-Solok di kawasan Sitingjau, Lawi ini merupakan jalan nasional alternatif untuk menuju ke kota Bukit Tinggi dari Padang maupun dari Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu seperti apa kemacetan di kawasan Arosuka, Sumatera Barat? Sudadarkan kami Wahyu Di Agus ya, Vita. Kita akan langsung update informasinya. Wahyu Di Agus, bagaimana kondisi gambaran kemacetan di sana, dampak dari adanya longsor? Ya, Vita dan Andro kembali kami kabarkan bahwa untuk lokasi jalur antara Padang dengan Solok, tepatnya di Sitingjau, Lawi maupun memasuki Arosuka perbatasan dengan Kabupaten Solok sendiri, memang terpantau agak sedikit padat, namun tidak seperti kemarin. Yang mana kendaraan harus terus menunggu berjam-jam hingga evakuasi jalan raya dilakukan. Namun sekarang sudah bisa dilakukan jalan lagi antara kedua arus, yang mana setelah petugas melakukan pembersihan sejak tadi malam di arus tersebut, di jalan tersebut, sehingga kendaraan sudah bisa melewati. Karena mengingat harus dipercepat mengevakuasi material dari atas jalan, karena jalan satu-satunya kemarin itu setelah terjadinya banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sitingjau, Lawi merupakan salah satu jalur alternatif yang tinggal lagi untuk keluar dari kota Padang sendiri menuju ke kota Bukit Tinggi. Sehingga petugas dengan cepat menggunakan alat berat segera melakukan evakuasi atau pembersihan di jalan Sitingjau, Lawi sendiri. Dan hingga sekarang sudah bisa dilalui meskipun harus menggunakan sistem buka-tutup, karena di sana masih ada operasi SAR untuk melakukan pencarian salah satu korban yang dihantam kendaraannya oleh longsor kemarin, Andro. Yudi, kami ingin tahu bagaimana pengamanan di titik yang dianggap mungkin rawan longsor di sana, dari pihak kepolisian maupun dinas perhubungan. Ya, kemarin kita sempat berkomunikasi dengan pihak kepolisian sendiri bahwa seperti Polres Tapa Dang sendiri juga sudah menurunkan sejumlah personilnya di titik-titik yang memang saat ini rawan terhadap longsor sendiri, seperti titik yang ada di Sitingjau, Lawi, Indah, Ruang, Padang, seperti yang dilakukan oleh Polsek Lubu Kilangan untuk mengetesipasi terjadinya longsor susulan apabila terjadi hujan yang lebat kembali melanda kota Padang. Sementara itu untuk di perbatasan kota Padang menuju Kabupaten Pesir Selatan atau Provinsi Bengkulu, Polsek Bungus Telukabung dan Polsek Lubu Begalung juga telah menurunkan personilnya untuk menjaga kawasan tersebut, terutama ketika terjadi hujan lebat. Nah, sementara untuk di perbatasan kota lagi, seperti di perbatasan antara Padang dengan Pariaman, juga sudah bersiaga petugas di lokasi ini karena mengingat cuaca masih belum jelas atau katakanlah belum terlihat tanda-tanda cuaca akan cerah untuk beberapa hari ke depan. Demikian, Andro. Oke, baik. Terima kasih, Wayudi Agus. Mampuarkan langsung, selamat bertugas kembali. Pemirsa jublah korban tewas akibat bencana lahar dingin. Gunung Barapi, Sumatera Barat terus bertambah. Tim Basarnas mencatat korban jiwa menjadi 43 orang. Tim Basarnas mencatat korban jiwa akibat bencana lahar dingin Gunung Merapi di Sumatera Barat bertambah menjadi 43 orang, terhitung pada Senin 13 waktu Indonesia Barat siang tadi. Korban jiwa kini meluas di empat wilayah, di antaranya Kabupaten Agam 19 orang, Tanah Datar 14 orang, Padang Pariaman 8 orang, dan Kota Padang Panjang 2 orang. Sebanyak 38 korban telah teridentifikasi, sementara 5 lain yang masih dalam proses identifikasi lebih lanjut. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 15 orang yang dinyatakan masih hilang. Tim TV One mengabarkan. Tim Bukankan NRK Committee Terima kasih.